hai 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 nanti kalau aku panggil buat nyicipin boleh tolong ya oke thank you balikam back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka teman-teman tentunya suka-suka saya saya ngopinya ngadep ke sana supaya ada pemandangan dan dapat hembusan angin dewa sore-sore tapi sebelum saya memburu kita akan ambil dulu yang akan saya bro apaan saya akan bro ini udah habis jadi saya akan jadi sebanyak postok buat permainan jadi saya akan bro ini sore-sore kayaknya menarik ya iya pacamara atau pakamara finca is nul buat malah harusnya ya males apa males browsing saya Oke tapi sebelum saya memburu ini saksikan coba video singkat saya perjalanan singkat saya tanpa ada bacotan ke insting rostri di alam sutra kita akan mencoba masuk ke insting coffee rostri let's go yang filternya Laurina let's see kita cobain rasanya kayak apa ya ini oke thank you gimana apa gimana pahit asem-asem pahit terus asem-asem pahit terus woi 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 lihat sini woi terus enggak fokus ke sini dulu dong gimana pahit pahit terus asem-asem manis dan kita intip ya kopinya Oh ini Laurina Ini Laurina Mirip Gesa ya Dan ini Gesanya banyak juga Yellow Bourbon Gesa natural Kita ambat aja gimana Udah liat Cuman sekilas ya Semacam kalau di berita itu Adalah highlight Tapi akan saya ceritakan Kronologinya Bukan kronologi saya gak akan menceritakan Sesuatu hal yang Enggak-enggak sih Cuman saya akan sedikit sharing aja ya Bentar ya saya Hajar dulu Oke Dari perjalanan itu Harusnya saya Ini ada jemuran tapi gak apa-apa lagi Dari perjalanan itu Saya sharing sedikit Seperti perjalanan itu Saya dari Ikea Terus makan di Abis itu makan di Padang Merdeka Dari situ masih jam Mungguan sekitar ya Kayaknya seru gitu Nyari kedai kopi Sekitaran sini Akhirnya saya memutuskan Kayaknya teman ala-ala Bilang di alam sutra Ada insting gitu ya Walaupun Jujurnya saya gak tahu Insting itu apa Ownernya itu siapa Saya gak tahu teman ala-ala Kayaknya banyak yang Adore ke Ownernya bahkan Sangat dekat ya mungkin beberapa Tapi kalau saya Saya kan tipikal orang yang memang Gak update tentang Ke apa Naming kebaristaan di Indonesia gitu Sama sekali gak update Termasuk di kebaristaan di luar Saya gak update Pengetahuan saya sangat terbatas Untuk si barista-barista Di Indonesia Baik yang Menang Kejuaraan Ataupun yang memang Udah menang berkali-kali Dan lain-lainnya Saya Saya pikir itu gak gitu penting ya Tapi mungkin Yang jadi Catatan adalah Konsep Bar Bar experience Atau Coffee bar Buat saya Sangat dingin banget ya Ininya Ambiencenya Walaupun ternyata disitu Ada tiga barista Yang satu Yang Ownernya Lalu ada dua barista lagi Yang cewek dan yang cowok Oke Yang cowok itu Nawarin Mau pesen apa Kan Kita mesti Mikir ya Kalau untuk Maknya ranting Sama Tontonnya ranting Pasti gak akan jauh dari Hot latte Atau Ice coffee Kalau saya kan mikir ya Dan gak ada harganya kan Di Apa Di Barcode itu Di barcode di Sehelai itu Pertama gak ada harganya Kedua Saya gak dapatkan info Ini Ini Apa Yang rekomen yang mana Atau misalkan Yang lokal Yang Boleh saya coba yang mana Atau yang luar Yang kira-kira Memberikan sensasi apa Gimana gitu Walaupun memang ada tulisannya Walaupun sebenarnya saya gak gitu Gak gitu Peduli dengan Apa Misalkan ada komunikasi itu Tetapi Karena dia konsepnya adalah Bar experience Atau coffee bar Setidaknya ada komunikasi Antara Si baristanya Katakanlah gitu Saya gak menuntut Sebenarnya saya gak menuntut Ada komunikasi Cuman setidaknya Kalau memang konsepnya bar experience Atau coffee bar Ketika menawarkan sesuatu Setidaknya Si baristanya menjelaskan Si baristanya menjelaskan gitu ya Kenapa Kenapa gue Kenapa gue harus memilih Gesa Kenapa gue harus memilih Moka Atau kenapa gue harus memilih Aceh Atau Misalkan kenapa ada Tier 1 2 3 4 5 Misalkan gitu ya Lalu kenapa yang 5 ini mahal Kan Infonya hanya sebatas Variatal Lalu di Sebelahnya adalah Notes nya Akhirnya saya runutin Dari semua itu Saya belum pernah nyoba Satu variatal Lorina Akhirnya saya memutuskan Lorina Saya pesen Lorina Lalu di Diburuin Sama si barista cewek itu Dan handphone saya Super low bad Jadi saya gak bisa Record Gimana-gimana banget Dan Suasananya memang Sangat Cukup rame Jadi saya gak nyaman juga Kalau saya sendiri Asik sendiri nge-record Gak lucu juga ya Toh Tujuan saya disitu Memang untuk merasakan Kopi yang dihasilkan Oleh yang Cukup Punya nama Kata orang-orangnya Si Apa si Ownernya Si Insting Rose Tadi ini Tapi yang Yang saya Sayangkan adalah Saya Gak mendapatkan Eksperimen Kalau Walaupun Walaupun kan tujuan saya Ngopi ya Tapi kalau Dia konsepnya bar Harusnya saya Dia menjelaskan Setidaknya Dia menjelaskan Ke saya Walaupun Saya bisa nyari info sendiri Ataupun saya gak peduli Harusnya Saya cukup enjoy aja Tapi karena Konsepnya bar Orangnya Harusnya kan Talk active gitu ya Kayak Kalau kalian nonton Konsep Barnya Om Pepeng Misalkan Itu konsep Konsep Bar Tapi lebih Ini lagi sih Lebih Spesifik lagi Klinik Jadi bahkan Hanya meladeni Per grup Per grup Per grup Gitu ya Atau rasio Baris tanya rasio Walaupun Kalau saya bilang ya Misalkan Dia memang Knowledge Katakanlah Masih Masih kurang maksimal Saya tanya ABC Masih Dia masih baca-baca Gitu ya Masih bingung Tapi setidaknya Dia berusaha Untuk Ramah Bicara Karena dia memang Katanya Konsepnya adalah Dia suka Ngobrol dengan orang Mungkin Orang itu bisa mendengarkan Orang itu mendapatkan info Orang itu Bahkan Ada orang yang mungkin Lebih Paham dari dia Bisa sharing Gitu ya Tapi ini gak Mungkin karena Kalau kata teman Allah Mungkin karena Yang Yang biasa Memberikan info itu Adalah si Chrisnya Gitu ya Kalau Chrisnya kan Nyapa ke orang-orang Lalu mungkin ngobrol Dan lain-lainnya Tapi kalau yang Barista Cowok Ataupun cewek Yang Second Atau Backupnya gitu Bahkan yang cewek Buat saya Menurut saya Kecenderungan Kaku gitu ya Ditanya Bahkan Kayak Ragu-ragu Gitu ya Ya Simpli kaku aja Jadinya Yaudah Akhirnya saya Diam aja Dan saya juga Akhirnya gak nanya Apa-apa ya Maksudnya Lorena Lorena itu Dari mana Walaupun Kalau Saya Baca-baca Sebelumnya Lorena Termasuk Variatal Yang Cukup rare Katanya ya Katanya ya Di Kayaknya Kolombia Lorena Oke Singkat kata Dia ngebru Saya Tanpa Misalkan Ketika ngebru Itu gak setahu Bahwa Ini Blah-blah-blah ABC Lalu ketika Selesai ngebru Setidaknya ada Basa-basi Ini adalah ABC Enggak juga Jadi ketika dia Selesai ngebru Saya dalam kosin Ngobrol sama Emanya ranting Dia nyodorin aja Nguangin aja Terus Selesai Ini buat siapa ya Jadi Konsep bar Kayaknya Kalau saran saya Kalau memang Konsepnya bar Kalaupun ada Tiga barista Setidaknya Kalau memang Konsepnya bar Memberikan info Yang Apa Saya anggap aja Orang awam Yang dateng Terus Menjadi Kaku gitu ya Jadinya ya Terlepas dari Kekakuan itu Kurang Welcome Suasananya itu Kalau buat saya Dan Kayaknya berat banget ya Pengunjung yang datang Disitu Obrolannya tingkat dewa Sementara Kalau saya kan Apalah Gitu ya Saya gak tau apa-apa Tentang dunia kopi ini Gitu ya Nah Terlepas dari Soal Kekakuan itu Dan Kurang Cair Dan baristanya Masih Kurang Luas gitu ya Bahkan gak ada Kata apa-apa Untuk menyampaikan Sesuatu yang Dia bro Laurina Baru pertama kali Saya coba Dalam Konsep Ngopi Ala-ala suka-suka Karena salah satu Salah satu Tujuan Atau goal Saya di tahun ini Di 2002 ini adalah Mengopi Sesuatu yang Berbeda Yang belum pernah Saya kopi Di tahun lalu Bahkan Belum pernah Saya ngopi Di Jelang Perjalanan 2002 ini Laurina Menurut saya Sesuatu yang Unik Sweet Di sedikit ada Whiskey nya Kalau buat saya Sedikit ya SEDT nya Sangat Playful Dan buat saya Itu enak Harganya 160 Saya bayar Untuk Satu Apa Untuk Sekali Bro Saya juga Gak tau Gramasinya Berapa Saya gak tau Apa Gak tau Tapi terlepas dari itu Laurina Buat saya Cukup Menyenangkan Rasanya Walaupun Ketika dia Semak Ketika dia Minum lagi Panas Dia lebih Sweet Intense Lebih Bright Playful Di SEDT nya The rest nya Kompleks banget Rasanya Tapi Ketika suhunya Menurun Di ujung Tenggorokan Kalau buat saya Dia ada Sense Biternya Makanya Ranting Minum Setelah Dia sedikit Mendingin Dan bilang Ranting Ada sedikit Pahit Di ujungnya Dan Cukup Menyisa Di ujungnya Oke Itu Kalau Kesimpulan Saya Tentang Instinct Rostery Bar Experience Atau Coffee Bar Buat saya Dia masih Butuh Butuh Lebih Loose Lagi Menghadapi Konsumen Konsumen Awam Kayak saya Karena Karena Percaya Ketika Orang Awam Bukan Temennya Bukan temennya Chris Bukan temennya Si Chris Orang Awam Datang Kesitu Tapi Yang Si Chris Misalkan Aktif Dengan orang Yang udah Kenal Yang Deli Deli Konsumen Disitu Ngobrol Percaya deh Apalagi Obrolannya Yang udah Gesa CM Gesa Dan Lain-lainnya Sementara Kalau Kayak kita Orang-orang Awam Yang masih Ngopi Kapal Api Kopi Kopi Capucino Kopi Kopi Lainnya Kayak Merasa Kayak Gue Berada Di tempat Yang salah Ngopi Disini Jadi Kalau Saran Saya Memang Kalau Memang Konsepnya Bar Experience Atau Kopi Bar Ajak Aja Ngobrol Si Orang Yang Dateng Luas Aja Anggap Aja Kayak Lu Dateng Si Tamu Itu Anggap Aja Tamu Konsumen Itu Adalah Tamu Yang Datang Rumah Dan Kalian Harus Siap Menyajikan Atau Memberikan Info Atau Ngobrol Atau Hanya Sekedar Basa Basi Ini Saya Cuma Dapat Satu 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 Sapaan Dari Si Si Chris Itu Ownernya Mungkin Ketika Saya Udah Habis Dia Baru Nanya Gimana Mas Kopinya Terus Saya Bilang Enak Kalau Coffee Bar Konsepnya Kita Ngobrol Tapi Saya Tidak Berharap Ngobrol Terlalu Jauh Nanti Saya Tidak Bisa Ngebiang Saya Tidak Paham Soal Dunia Terkopian Nanti Malah Orang Bego Cuma O O Cukup Apa Bukan Curhat Tapi Sharing Saya Mungkin Instinct Bisa Mendengarkan Apa Yang Saya Alami Apa Yang Saya Rasakan Kalau Yang Daily Atau Memang Rutin Mungkin Tidak Canggung Dengan Suasana Kayak Gitu Tapi Kalau Kalian Yang Awam Datang Duduk Disitu Itu Kalau Kayak Gak Ada Interaksi Antara Satu Dengan Yang Lain Kayak Kaku Aja Gitu Kayak Jadi Suasanya Jadi Enak Dingin Aja Oke Mungkin Siapa Si Chris Mesti Mentrain Kembali Si Baristanya Supaya Kalian Lihat Baristanya Rasio Chris Lihat Baristanya Rasio Walaupun Misalkan Dia Muda Masih Banyak Keterbatasan Tapi Dia Willing To Explain Semuanya Walaupun Sekali Lagi Copy Kembali Ke Selera Kita Masing-masing Tapi Setidaknya Dia Menjelaskan Walaupun Ketika Ditanya Ini Dari Mana Roster Dia Masih Au Tapi Setidaknya Dia Antusias Untuk Menjelaskan Gitu Oke Cukup Kita Akan Ngebru Salah Satu Hasil Roasting Dari Instinct Akhirnya Saya Memutuskan Dari Semua Range Copy Yang Ada Di Display Hampir Semuanya Sudah Saya Coba Kecuali Yang Lokalnya Yang Lokalnya Memang Dia Khusus Dari Prosesor Tertentu Belum Saya Coba Tapi Kalau Memang General Kayak Aceh Gayo Aceh Honey Gayo Honey Dan Lain Lain Sudah Pernah Saya Coba Dan Tapi Kalau Dari Processor Tertentu Atau Dari Petani Tertentu Dari Instinct Roastery Belum Saya Coba Oke Jadi Karena Dari Semua Itu Sudah Pernah Saya Alami Sudah Saya Pernah Rasakan Akhirnya Saya Memutuskan Kayaknya Ini Baru Nih Gitu Ya Let's See Kita Panjang 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 Tapi Memang Ini Kayaknya Wajib Di Infokan Wajib Kalian Denger Supaya Setidaknya Kalau Kalian Merasakan Kebar Experience Itu Kalian Siap Siap Gitu Ya Antara Kalian Langsung So Akrab Aja Atau Yaudah Kalian Hanya Kecuali Mungkin Kalau Kalian Langsung Di Sapa Sama Chris Tapi Si Chris Sudah Nggak Ngebru Ya Ngebru Si Jua Baristanya Ajar Let's Kita Berproses Paca Maranya Pernah Saya Bro Padahal Bener Nggak Paca Maranya Ini Pernah Saya Bro Buat Yang Penasaran Bean Paca Marah Pak Marah Si Kalau Orang Bacanya Paca Marah Itu Antara Gabungan Pakas Dan Maragogat Kayaknya Saya Belum Kenapa Kayaknya Saya Belum Pernah Nge Manual Roasting Pak Pak Marah Ini Tapi Kayaknya Marah Kat Tura Yang Pernah Saya Roasting Sorry Saya Lupa Ya Marah Kat Tura Udah Pernah Saya Roasting Manual Roasting Pac Marah Belum Pernah Saya Roasting Tapi Kalau Pac Marah Kayaknya Udah Pernah Saya Bro Tahun Tahun 2017 2016 2016 2016 Si Insting Buat Saya Tidak Detail Sih Dia Simpli Cuman Naroh Kacamar Raffin KS0 Sangat Aromanya Lumayan Berbunga Ini Prosesnya Wash Kalau Buat Saya Semoga Salah Ya Kalaupun Bener Udah Nggak Apa Oke Let's See Kita Akan Bersihkan Gelingan Saya Dulu Ini Agak Panjang Cocot An Biar Seru Panjang Bersihkan Dulu Gelingannya Saya Kasih Jadi Si Tacamara Ini Masuk Dalam Kategori Bin Bin Gajah Kalau Saya Jadi Ada Di Dalam Ada Tacamara Ada Mara Gogaip Sama Ada Mara Katura Nah Itu Geng Besar Ini Saya Membersihkan Gender Dari Bin Sebelumnya Bin Sebelumnya Saya Bin Apa Ya Rwanda Rwanda Buf Oke Aromanya Oke lah Aromanya Kotsi Lihat Binnya Bin Kalau Kalian Lihat Saya Manual Roasting Mara Katura Binnya Segede Bagong Ini Tapi Mara Katura Lebih Gede Jadi Setting Gilingan Saya Akan Main Di 4 5 Kita Akan Main Di 5 5 Ya Mungkin Agak Course Let's Ya 2 3 2 3 5 6 7 14 14 Sampai Ke Airnya Amigis Masak In Dulu Kita Kita Tuangkan Tadi Saya Nyebut Pacamara Dari Mana Buat Malah Kan Semoga Saya Nggak Salah Kalau Saya Ngomong Memang Nggak Pakai Nggak Pakai Skrip Jadi Yaudah Cot Aje Kalau Salah Salah Ngomong Yaudah Harap Maklum Ini Gilingan Saya 15 Gram Kalau Nggak Salah Lihat Ya Udah 15 Gram Let's Say Lalu Saya Akan Main Suka Suka Saya Sorry Saya Kasih Segini Biasanya 50 Lalu Saya Akan Putar Oke Uh Aromanya Enak Oke Cukup menarik Aromanya Lalu Gini Saya Akan Turunkan Jadi Setelah Saya Aduk Disini Saya Turunkan Sampai Dia Menurun Sedikit Kita Akan Bermain Langsung Ke Cara Yang Suka Suka Aja Lalu Saya Tutup Lagi Kemudian Saya Kasih Dia Kalau Ada yang Salah Bang Ah Yaudah Gak Apa Sorry Kalau Ala Suka Suka Gak Ada yang Salah Saya Kasih 100 Menem Udah Mau Maghrib Seru Pas Banget Sore Ngopi Santai Kayak Gini Lalu Saya Akan Puangkan Semuanya Jadi Total Apa Total Air Yang Saya Kasih Adalah Di 180 Yes 180 Kita Tunggu Sekitar Berapa 2 Sampai 1 Sampai 2 Menit Saya Turunkan Kalian Boleh Sampai Aduk Harusnya Kalau Basic Kopinya Memang Udah Enak Dengan Metode Apapun Buat Saya Harusnya Enak Walaupun Kadang Ada Orang Yang Bila Bang Metode Itu Sangat Ngaruh Loh Ya Tapi Enggak Begitu Signifikan Sih Kalau Buat Saya Yang Jelas Green Sash Signifikan Karena Kalian Gak Mungkin Kalau Mau Ngebru V60 Misalkan Menggunakan Green Size Yang Halus Gitu Ini Kita Areanya Dalam Rangka Ngomong Filter Brew Ya Teman Teman Let's See Seperti Apa Rasanya Pagi Blast Blast Apa Ya Aromanya Sangat Fantastis Banget Aromanya Hint Cherry Hint Cherry Yang Udah Mateng Atau Parfum Cewek Yang Beraroma Cherry Oke Selesai Saya Gak Akan Habiskan Biarin Aja Kita Akan Ngeburu Cantik Kita Akan Tuang Ya Teman Teman Aromanya Enak Aroma Enak Kayak Ada Aroma Kue Nougat Something Ya Apa Something Kayak Cake Gitu Ya Oh Oh Super 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 Berbadi Tapi Clean Enak Enak Juga Delicious Dengan Bru Ala Suka Suka Dia Memberikan Rasa Yang Enak Saya Pakai Suhu 92 Derajat Celsius Pas Segini Ada Hint Almond Something Floral Mungkin Ada Hint Sedikit Floral Biasanya Saya Menemukan Di Apa Di Guatemala Itu Menemukan Hint Honey Harusnya Ini Ada Coba Ya Sekali Lagi Enak Are Ranti Ting Cobain Ting Sini Sini Ini Kita Akan Sur Ranting Cobain Enak Kalau Buat Saya Enak Untuk Main Main Di Gramasi 15 Gramas 15 Undang 15 Gramas Coba Coba Silahkan Yang Ini Ranting Coba Lorina Gimana Enak Coba Coba Agak Sedikit Brobody Sih Karena Aku Pakai Hario Switch Dan Oke Coba Ranting Yang Yang Menentukan Apa Kata Ranting How Enak Lembut Sweet Asin Asin Lumayan Cium Aroma Bunga Bungaan Atau Aroma Almond Kacang Kacangan Apa Bunga Aroma Jasmine Black Tea Dikit Thank you Ray Thank you Ya Oke Saya akan Lanjutkan Kita Lanjutkan Ranting Thank you Ray Aroma Apa Rasanya Sangat Lembut Sweet Nectarin Kalau Buat Saya Something Honey Fruity Lebih Ke Antara Citrus Atau Lemonade Korek Mie Gak Perlu Dikorek Karena Sekali Lagi Masalah Rasa Kembali Ke Selara Kita Masing Masing Terlebih Ini Gak 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 Sweet Lalu Ada antara citrus sama lemonade, kalau dari acid tea nya kalau kata ranting ada black tea nya, kalau buat saya kalau buat saya apa ya ranting hebat juga ya kayak buat saya tuh kayak ada milk coklat ya untuk aromanya, aroma loh mana ada aroma milk coklat lebih ke milky lah, intinya gitu ya lebih ke milky sama almoni, kalau buat saya untuk aroma floury sedikit dan enak selamat menikmati tuang air pas banget mau maghrib teman-teman mungkin saya salah menuangkan persepsi kopi saya mungkin owner nya akan so tau lo gitu ya kan kopi masalah experience masalah sensis sensitivitas kita masing-masing ya kalau misalkan dari owner nya yang punya insting ternyata gak gitu rasanya ya gak apa-apa juga dong kalau saya bilang gini ada rasa mantan di masa lalu siapa yang melarang siapa yang akan bisa memperdebatkan itu oke teman-teman tapi terlepas dari soal kurang apa kurang nyaman masuk ke bar coffee bar nya si insting roasternya kalau buat saya mungkin semoga orang lain gak ya dan terlepas dari itu laurina yang di brew ke saya enak saya nyalain gedein lalu kamu minum apa is kenya ya hot latte kenya nya sangat enak sangat enak ya cuman kalau etiopia nya tantanya ranting minum etiopia es latte buat saya gak masuk kurang kurang apa ya kurang kurang greget gitu ya ya kembali lagi kan masalah kopi masalah selera ya tapi saya cocok di si kenya creamy apa sedikit aroma bunga ya sedikit aroma bunga dan enak lah ya tapi kembali lagi karena kita mencari apa experience rasa di luar kita mesti mencoba berkeliling untuk mencoba kopi-kopi yang ada di luar gak cuman stuck di manual roasting sendiri atau gak bro sendiri oke kacamara buat saya sih masuk enak fruity sedikit flowery sedikit flowery lalu sweet milky almond mungkin sebenarnya lebih kompleks dari itu dan ini kalau di natural lebih seru lagi tapi ini di oh iya sama satu lagi dia ada kayak hint hint cake brownies atau nougat sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao ciao